selamat menikmati pembelajaran tatap muka siapkah kita menyongsong pembelajaran tatap muka setelah hampir 15 bulan jika dihitung-hitung para siswa di level-level satuan pendidikan sudah melaksanakan konsep belajar daring dan bagaimana kesiapan dari dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian dari pihak sekolah serta bagaimana pandangan dari wali murid berkaitan dengan rencana dari pemerintah tersebut karena kalau kita lihat hari ini pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat tentunya sudah dimulai di Bandung Raya Kabupaten Bandung beserta Kabupaten Bandung Barat sudah memasuki zona merah dan update terkininya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka DKI Jakarta sudah menentukan untuk menunda terlebih dahulu kegiatan tatap muka bagi para siswanya bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat sendiri saya memiliki tiga naruh sumber untuk mendiskusikan hal tersebut diantaranya saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah ada di sambungan virtual zoom saya disini yang pertama adalah Bapak Hendro Wijaya selaku Superintendent Operations of Bina Bangsa School Indonesia selamat malam Pak Hendro Wijaya selamat malam Bu Santi, selamat malam Bu Mirsa sehat Pak Hendro? sehat, sehat Bu checklist yang diinginkan oleh kementerian kita sudah dilaksanakan ya untuk kesiapan PTM? sudah, sudah Bu, sudah oke, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini Pak Hendro baik, sama-sama dan berikutnya ada Bapak Dr. Andes Wahyu Wijaya SHMSI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Assalamualaikum Pak Wahyu, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah, masih di kantor Pak? kenapa? masih di kantor? masih, masih Bu oke, terus semangat ya untuk tadi, banyak sekali persiapan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tata muka targetnya Juli ini ya Pak Wahyu insya Allah, iya oke, terima kasih sudah bergabung bersama Bandung TV dan berikutnya ada Ibu Sali Setiatin SST Perkes MM selaku Wali Murid Assalamualaikum Ibu Sali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, baik Ibu Santi iya, terima kasih sudah hadir juga Ibu Sali di tengah waktu bersama keluarga baik, terima kasih oke, nah kalau kita berbincang mengenai persiapan dari pembelajaran tata muka ini di awal Juni, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah banyak melakukan persiapan berkaitan dengan target bulan Juli nah Pak Wahyu, kalau kita lihat situasi saat ini tentunya berbanding terbalik sepertinya pada saat awal Juni kemarin kita optimis sekali untuk melaksanakan pembelajaran tata muka tapi hari ini kita lihat kondisi Jawa Barat ada beberapa daerah yang memang mengalami peningkatan dari jumlah penderita COVID-19 Pak Wahyu, bagaimana persiapannya dan apa yang akan dilakukan dengan kondisi saat ini? ya, terima kasih Ibu Santi memang fluktuasi ini menjadi salah satu perkembangan kami kalau misalnya melihat tahun 2020 dan ini sampai sekarang itu kita berkana membuka Juli, September, Januari kemudian sekarang Juli lagi yang untuk namun fluktuasi ini mengakibatkan berbagai hal pada akhirnya sekarang kita masih juga belum sederhana nah, tapi persiapannya tetap kita lakukan jadi bagaimana sekolah-sekolah masih untuk persiapan tetap muka kemudian juga bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan memonitoring sekolah-sekolah dari mulai kesiapan sarana-prasarana sampai misalnya apa ya kalau dari mulai apa mulai masuk sampai nanti keluar lagi dan lain-lain itu coba kita siapkan itu tetap kita siapkan nah, apakah nanti dijadi bila anak-anak atau tidak yang penting kami mencoba untuk melakukan persiapan-persiapan ini oke, secara persentase sudah mencakup berapa persen Pak untuk persiapan jelang PTM ini ya, persentase untuk sekolah-sekolah kalau yang memisah isian itu sudah relatif banyak tetapi kondisi yang sekarang ini karena sistemnya ini kan yang digunakan dari pusat jahit dan saat ini kita kelihatannya yang melakukan pemeliharaan jadi kita belum bisa mengakses lagi di minggu ini ya insya Allah di minggu depan kami sudah kita sudah bisa mengakses lagi mengalami persiapan-persiapan dari baik Pak Wahid, terima kasih atas penjelasannya saya coba beralih kepada Pak Hendro Wijaya selaku Super Attendant Operation of Bina Bangsa School Indonesia Pak Hendro berkaitan dengan persiapan dan juga persyaratan yang memang sudah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya bagaimana perkembangan sejauh ini persiapan dari sekolah Pak Hendro sendiri baik, terima kasih Bu Santi selama ini kita mengikuti peraturan dan protokol dari pemerintah setempat jadi kita sudah mengisi form juga yang sudah disampaikan ke pemerintah setempat kita sih sudah melakukan segala jenis dari sarana-prasarana kita sudah disinspektan kita sudah menyiapkan wastafel kita juga protokol masker juga ruang kelas juga sudah kita tata bangku dan meja tidak boleh melebihi dari 18 itu yang terakhir tetapi juga ada perintah dari Presiden Jokowi hanya 25% dan mungkin hanya sekitar 9 orang lah yang bisa menempati satu ruang kelas kemudian di segala gate pintu depan pintu gerbang kita sudah siapkan security untuk memandu murid kemudian juga ada tangga semua di label anak-anak sebelum masuk harus cuci tangan dan lain sebagainya semprot sepatu dan lain sebagainya jadi kita sih dari segi kita kita sangat-sangat memperhatikan protokol kesehatan Ibu Sandi oke baik Pak Hendro sejauh ini untuk kapasitas 25% sekitar 9 orang total dari jumlah siswa yang ada di Bina Bangsa School Indonesia saat ini berapa Pak Hendro? kita kebetulan sih ada sekitar 4.000 siswa ya kebetulan kita Bina Bangsa ada 6 kampus jadi ada di Bandung ada di Malang, Semarang, Balikpapan, dan Jakarta oke untuk mengakomodir satu kelasnya hanya bisa diajarkan kepada 9 orang siswa sisanya akan diberikan metode seperti apa? apakah hybrid learning? iya jadi kebetulan kan kita kan sekarang kan semua online ya online learning HBL home-based learning nah nanti begitu pemerintah sudah membuka pintu untuk mempersilahkan murid untuk masuk tatap muka kita mengundang murid yang bersedia untuk masuk yang tadi maksimal 9 orang tadi selebihnya itu tetap mengikuti dari rumah jadi kita sudah siap dengan hybrid blended learning model dimana murid yang di rumah juga tidak ketinggalan pembelajaran dan juga guru juga tidak perlu mengulang ya untuk melakukan pembelajaran seperti itu Ibu Santi jadi satu waktu satu mata pelajaran dan juga satu siswa pun melaksanakan hal yang serupa baik yang di dalam kelas maupun yang di rumah Pak Hendro begitu ya betul sekali oke kalau kita beralih ke Pak Wahyu Pak Wahyu kalau kita lihat gambaran dari sekolah salah satunya adalah sekolah Bina Bangsa School Indonesia ya sejauh ini sih mungkin kita gak harus terlalu worry yang berlebihan terhadap private school yang ada di Jawa Barat nah untuk government school sendiri seperti apa persiapannya Pak Wahyu di Jawa Barat khususnya karena Jawa Barat bukan hanya Bandung saja bukan hanya Cirebon saja bukan hanya Depok saja tapi ada Cililin, Batu Jajar, Ciamis, Cianjur dan lain sebagainya Pak Wahyu silahkan ya pada prinsipnya sama sekolah negeri atau sekolah selesa itu persiapan-persiapannya sama tadi kalau saya mau menyampaikan bagaimana siapnya kemudian bagaimana perlihatan dari mulai sekuriti di depan dan kemudian sampai masuk dan kalau misalnya memang ada yang berkejala atau juga menyusulkan untuk ruang instalasinya jadi tidak terlihat sama juga dengan kesempatan dekat sehingga kalau memang ada kejadian-kejadian kita bisa antisiprasi dan tindakan gigi dengan segera nah hal-hal itu memang kita siapkan pertama bagaimana masalahnya bagi ruang kelasnya dan lain-lain oke terima kasih Pak Wahyu kita beralih ke wali murid Ibu Sali masih bersama kami ya ya baik Ibu Santi Ibu Sali kita bulan Juli ini rencananya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 15 bulan ini bersama anak-anak apa yang memang dirasakan karena Ibu Sali ini tiga orang buah hati ya di rumah yang harus dipandu dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda bagaimana 15 bulan ini mensiasati pembelajaran jarak jauh baik terima kasih Ibu Santi luar biasa ya dari masa pandemi ini dari mulai tanggal 16 Maret ya 2020 tadi yang disampaikan Pak Wahyu Pak Hendro saya luar biasa ya dengan tiga anak yang satu di SD swasta kemudian yang satu lagi di negeri yang satu lagi di daycare gitu ya dan tiga-tiganya pada saat posisi daring saya sebagai seorang orang tua mencoba memanage anak-anak begitu ya yang Alhamdulillah yang kelas 6 SD itu sudah bisa ditinggal yang saya perlu dampingi adalah yang di kelas 2 SD begitu ya sama yang usia 5 tahun masuk daycare seperti itu jadi disini anak-anak mau gak mau harus terbiasa dengan pembelajaran dari begitu ya dengan laptop penyediaan laptop handphone begitu ya karena dari guru-gurunya ada jadwal jum juga kemudian melihat youtube yang dibuat oleh guru-gurunya begitu ya untuk mereka pembelajaran jadi agenda kegiatan belajar mengajar pada saat daring ini sangat penting sekali buat para orang tua memperhatikan apa anaknya pada saat belajar disini sejauh mana mereka memahami begitu sejauh mana mereka bisa ditinggal gitu ya ada saatnya saya juga harus meninggalkan anak-anak karena saya mengajar juga begitu ya jadi ketika saya mencoba mengatur waktu saya hanya bisa mengambil jadwal mengajar ketika anak-anak selesai mengajar begitu tapi mungkin dirasakan juga oleh para guru yang mereka memiliki anak juga mereka harus membagi waktu dengan siswanya misalnya siswa yang sebanyak 29 ibu guru pun harus memeriksanya saya pun sama dengan 30 mahasiswa saya harus memeriksanya juga seperti itu ya jadi pintar-pintarnya ibu-ibu senantiasa memanage waktunya untuk memperhatikan sistem pembelajaran mudah-mudahan dengan sistem tatap muka ini ada beberapa yang sudah disampaikan tadi Pak Hendro Pak Wahyu sekolah-sekolah pun sama saya khususnya di sekolah swasta dan negeri sudah dipersiapkan ke sana orang tuanya diajak juga yang paling utama adalah koordinasi dengan korlas itu sangat penting sekali koordinasi dan juga komunikasi bersama antara orang tua dan juga pihak sekolah nah dari pihak pemerintah pun memberikan keluasaan bagi orang tua untuk bisa percaya kepada anaknya untuk bisa ke sekolah dan juga masih memilih metode daring di rumah masing-masing nanti Bu Sali jika bulan Juli mendatang terrealisasi pembelajaran tetap muka ini akan memilih konsep yang mana akan mempercayakan anaknya ke sekolah atau tetap menerapkan daring di rumah berhubung dengan kondisi pandemi sudah satu tahun dengan anak-anak mungkin anak-anak ingin merasakan suasana sekolah tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro ada beberapa anak yang ditawarkan untuk ke sekolah ada juga yang belajar di rumah mungkin sistem itu pun bisa diperapkan kebetulan di salah satu sekolah anak saya itu sudah dibuat video dan mereka menelihat bagaimana mulai masuk sekolah tadi dengan adanya prosedur 3M menggunakan masker kemudian mencuci tangan menjaga jarak seperti itu itu tetap dilakukan para guru pun dengan pihak sekolah itu senantiasa memperhatikan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga nah disitu anak-anak juga sudah terpacu untuk ketemu dengan teman-temannya kemudian secara fisikis mereka saya pengen merasakan bangku sekolah apalagi yang baru daftar sekolah kelas 1 ya udah daring tidak ketemu sama teman-temannya kecuali sistem pembelajarannya Zoom dengan guru-gurunya mereka bisa berkomunikasi seperti itu mudah-mudahan dengan tatap muka ini kota bandung kabupaten bandung tetap siaga juga ya tadi kata pawahyu ada ruang isolasi khusus untuk apa sekolahan menyediakan ruang isolasi tetap dilakukan tadi prosedur yang ada di sekolah masing-masing begitu semua prosedur sudah dijalankan oleh satuan pendidikan melalui sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga sudah diterima informasi update-nya dari pihak sekolah kepada wali kelas masing-masing tentunya butuh kerjasama butuh sinergitas dari banyak pihak untuk merealisasikan sesegera mungkin pembelajaran tatap muka karena kalau kita lihat bahwa berbicara mengenai pendidikan yang saat ini kita laksanakan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sepertinya ini kurang maksimal untuk memberikan materi pembelajaran sepertinya ini akan downgrade dari kualitas pendidikan nah apakah kendala-kendala tersebut akan dijawab oleh pemerintah kita kita akan menjawab lebih detail lagi setelah jeda tetap bersama kami di Bandung TV Jabar terkini terima kasih pemirsa Bandung TV Anda masih menyaksikan program Jabar terkini dengan bahasan kita malam hari ini berkaitan dengan siapkah Provinsi Jawa Barat untuk pembelajaran tatap muka tentunya disesuaikan dengan kondisi pergerakan dari pasien COVID-19 di masing-masing kabupaten kota dan kalau kita lihat ada beberapa pendapat dari epidemiologi yang menyatakan bahwa jika kita tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli mendatang itu sama saja seperti membuka keran peningkatan pasien COVID-19 seperti libur lebaran kemarin Pak Wahyu tanggapannya seperti apa? Ya pertama kita mempersiapkan yang tadi karena perasaan kemudian yang kedua kita juga mempersiapkan guru-guru melalui vaksinasi mereka juga sudah lebih tidak tetap kemungkinan terkonfirmasi kita saja tapi kita sudah siapkan kemudian yang ketiga kita juga siapkan apa ya standar operasional prosedurnya jadi kalau misalnya terjadi sesuatu harus di mana dan lain sebagainya kemudian kita juga membentuk satuan-satuan tugas di pasangan di sekolah sehingga sekolah tahu ketika terjadi sesuatu harus seperti apa mereka itu harus tiga poin persiapan yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan PTM di bulan Juli mendatang Pak Hendro kalau kita lihat tadi sudah digambarkan bahwa kesiapannya luar biasa untuk di Bina Bangsa School Indonesia nah di saat semuanya situasional dan kemudian pembelajaran tetap muka sudah dilaksanakan kemudian ada warning lagi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini sudah ada plan A plan B plan C yang sudah disiapkan oleh Bina Bangsa Pak Hendro ya terima kasih Bu Santi jadi memang plan ini kebetulan kita berubah berubah ya karena kan sesuai dengan kondisi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah setempat jadi pada saat itu kita sudah planning oh ya 50% 18 siswa dan seperti ini seperti ini ternyata berubah lagi 25% nanti mungkin kita tidak tahu kedepannya seperti apa tapi dari pihak sekolah kami siap kami siap untuk melaksanakan apapun keputusan yang ditayangkan oleh pemerintah setempat karena kita menggunakan blended learning ya Bu Santi jadi meskipun anaknya masuk atau tidak masuk ke sekolah pembelajaran tetap berjalan seperti biasa oke antusiasme dari para siswa sendiri pada saat awal pandemi kemudian sekarang sudah lebih dari satu tahun kita melaksanakan daring dan konsep yang lainnya motivasi mereka dalam belajar seperti apa apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya di Bina Bangsa School Pak ya jadi pada awal-awal pandemi itu saya ingatkan tahun kemarin bulan Maret jadi kan kita ya lumayan ini lah ya lumayan sedikit panik lah maksudnya baru lah jadi kan murid-murid juga panik juga gitu ya jadi motivasi terlihat rendah pada saat itu tapi karena dia di bulan Maret jadi lebih ke arah ujian akhir ya jadi mau gak mau murid juga terlihat lebih inilah lebih fokus ya mau gak mau tapi pada saat mulai bulan Juli Agus September kita melihat murid-murid masih sedikit kameranya mungkin dimatikan atau mungkin fokusnya kameranya kemana gitu ya ya biasa lah anak-anak bu kan kalau misalnya di kamera kan mereka suka yang lucu-lucu tuh misalnya foto dibuat foto ikonnya seperti apa jadi ya kelucuan-kelucuan anak-anak lah bu tapi seiring waktu karena kebetulan Bina Bangsa ini sangat kuat ya dalam bidang professional development technology kita selalu meremajakan ya meremajakan kita punya IT infrastruktur kita juga menggunakan software-software yang baik dengan adanya permainan games dengan adanya visualisasi yang lebih menarik sehingga membuat anak-anak semakin engaged ya kepada pembelajaran jadi kita juga melihat hasil karena kan kita sudah 1 tahun nih full 1 tahun ya dari bulan Juli sampai Juli ini kita melihat hasilnya sangat baik ibu jadi meskipun online kebetulan di Bina Bangsa School hasilnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu sangat baik jadi kita sangat berterima kasih tentunya dengan adanya kerja keras dari guru-guru dan juga dengan orang tua yang sudah seperti ibu Salih dikatakan mungkin ya sudah aduh saya sudah ini deh sudah nyerah deh atau gimana deh anaknya di rumah ini bagaimana ini caranya jadi kita selalu mengadakan pendekatan-pendekatan komunikasi kepada orang tua ada juga orang tua yang mengeluh ini bagaimana ya anak saya di rumah seperti ini kita selalu ada counselor yang standby dan juga guru-guru kami yang memang mendengarkan ya dan juga memberikan solusi-solusi kepada orang tua dan juga murid tentunya seperti itu ibu Santi sejauh ini keluhan-keluhan apa saja yang memang dilayangkan oleh para orang tua siswa di sana Pak Hendro Pak Hendro Ibu Salih masih bersama saya maaf ibu Santi tadi sedikit terputus Pak Hendro sejauh ini keluhan-keluhan apa saja yang sempat diterima oleh pihak sekolah berkaitan dengan pembelajaran daring dari orang tua mungkin misalnya aduh rumah saya lagi di renovasi ini berisik gitu ya jadi anak saya gak bisa belajar yang kedua aduh anak saya ini ada tiga jadi saya mesti mesti siapkan tiga laptop tiga tv jadi dia iya nampaknya ada gangguan sedikit pemirsa untuk jaringan baik kita akan kembali lagi pemirsa saya jedau dan kami akan memperbaiki sistem kami terlebih dahulu tetap bersama kami di jabat terkini sesaat lagi kami akan kembali pemirsa membahas tentang pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan tentunya harapan kita bersama julie mendatang ini berjalan dengan lancar dan prediksi prediksi berkaitan dengan peningkatan pasien COVID-19 kemudian protokol kesehatannya yang tidak maksimal semoga ini tidak terjadi tentunya semua menjadi harapan kita bersama untuk pelaksanaan PTM ini akan berjalan dengan baik dan juga lancar tadi sempat diceritakan oleh Pak Hendro berkaitan dengan keluhan-keluhan dari para orang tua siswa berkaitan dengan pembelajaran dari yang sudah 15 bulan ini kita laksanakan nah apakah keluhan-keluhan tersebut senada dengan Ibu Salih selama ini berkaitan dengan harus membimbing tiga anak dengan karakteristik yang berbeda kemudian dengan materi pembelajaran yang berbeda Ibu Salih silahkan barangkali Pak Hendro bisa menjawab nih permasalahan-permasalahan yang barangkali pemisah di rumah ini sama ataupun mirip dengan permasalahan Ibu Salih ada sekitar 400-an ya Pak dan kalau kita baik Bapak Ibu kita akan kembali tentunya dengan membahas mengenai pembelajaran tata muka tadi keluhan-keluhannya sudah diceritakan oleh Pak Hendro yang sudah diterima melalui kanslernya dan apakah keluhan-keluhan tersebut sama dengan keluhan yang selama ini dirasakan oleh Ibu Salih sekaligus orang tua siswa dari tiga anak yang level pendidikannya beda-beda Ibu Salih barangkali bisa diceritakan permasalahan apa yang selama ini ditemukan selama pembelajaran daring barangkali ini Pak Wahyu dan juga Pak Hendro bisa memberikan solusi baik terima kasih Ibu Santi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Wahyu dan Pak Hendro untuk pengalaman saya selama daring dengan tiga anak yang berbeda-beda tadi tetap diterapkan untuk tanggung jawabnya masing-masing di kelas 6 kemudian kelas 2 dan PG seperti itu kemudian setiap pagi mereka sudah memakai seragam layaknya mereka berangkat ke sekolah sudah sarapan sudah siap menerima tugas dari Pak Guru dan Bu Gurunya begitu kemudian diberikan tetap diberikan motivasi kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar di rumah ya mereka memperhatikan instruksi atau tugas-tugas dari Pak Guru dan Bu Gurunya seperti itu jadi yang kelas 6 kelas 2 kemudian PG mereka mengerjakan dengan tugas masing-masing kalau ribut dengan posisi duduk di rumah pasti ya Pak Hendro Pak Wahyu jadi yang kelas 6 fokus untuk di pelajaran kelas 6 kelas 2 fokus di pelajaran kelas 2 dan PG kadang ada saatnya adiknya yang mengganggu konsentrasi kakaknya untuk belajar seperti itu jadi ya menyiapkan masing-masing peralatan yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu tadi laptop harus siap kemudian handphone juga untuk komunikasi guru dengan siswanya seperti itu ya untuk pembelajaran SD itu harus disetorkan guru-gurunya aktivitas anak-anak mulai dari dia memakai seragam sampai dengan selesai belajar seperti itu Bu Santi tetap dikomunikasikan Pak Wahyu ini berarti kalau kita lihat ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang ternyata unpredictable sebelumnya dan dialami oleh para orang tua siswa tentunya ini menjadi catatan khusus barangkali untuk Pak Wahyu berserta rekan-rekan berkaitan tadi tentunya bisa sedikit memberikan ruang kepada para orang tua jadi tidak kejar-kejaran dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru di sekolahnya Pak Wahyu sebetulnya kita sekarang pasifnya merdeka belajar dan tidak harus menitaskan guru sejak kemudian permasalahan-permasalahan juga banyak yang kami terimu karena kan ini tidak hanya di daerah perkotaan jadi paritas tetap geografis sudah sangat berpengaruh jadi kalau misalnya di Bandung mungkin kita dengan budang dan lain-lain tapi kalau misalnya di daerah-daerah tertentu bagaimana itu ada yang sama sekali dari spot nah jadi permasalahan itu permasalahan disitu permasalahan sarana-permasalahan permasalahan dari orang dari anaknya sendiri kemudian juga dari guru dari pengguna darat jadi banyak sebetulnya yang memang menjadi bagian yang kita apa ya terima kemudian kita hadapi dan kita mencarikan sormisinya Alhamdulillah sampai saat ini semua perjalanan yang ancar yang tadipun yang sekolah tanpa tulitan untuk kesejaan internetnya kita juga bisa tetap dilakukan berjalan baik pak dan kalau kita lihat dari pernyataan di SDIK Provinsi Jawa Barat ini pelaksanaan pembelajaran tetap muka di sekolah masih menunggu perkembangan situasi penyebaran COVID-19 sehingga tentunya sepekan menjelang liburnya dimulainya tahun ajaran baru 2021 tanggal 19 Juli ya Pak Wahyu betul ya dan ini ada konsep barunya adalah tentunya dengan adaptasi kebiasaan baru dan ada instruksi juga dari gubernur jika daerah-daerah tertentu di Jawa Barat yang memang masuk dalam zona merah harap ditunda terlebih dahulu proses penundaannya bagaimana dan sampai dengan batasan waktu seperti apa untuk mereka yang berada di zona merah Pak Wahyu jadi untuk pembelajaran tetap muka itu kalau tadi ya misalnya ada data isian dan lain-lain kemudian prosesnya juga harus ada persetujuan orang tua dan dari sekolah sendiri kemudian ada persetujuan dari pemerintah daerah setempat melalui satias kalau misalnya satias COVID-19 di daerah setempat di daerah tersebut bisa dilakukan di daerah maka kita ikut untuk tidak dilakukan pembelajaran itu bisa dilakukan bisa satu kabupaten secara keseluruhan katakanlah misalnya sekarang zona merah itu ada di kabupaten dengan kabupaten ketika pemerintah daerahnya menyatakan bahwa tutup sementara maka kita ikut ditutup sementara bisa jadi di daerah tertentu ditutupnya hanya di kecamatan-kecamatan tertentu nah ketika di kecamatan tertentu kita pun ikut supaya tidak dilakukan pembelajaran misalnya kemudian berapa lama nah itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah setempat jadi kalau misalnya katakanlah 14 hari dilakukan penutupan kemudian ditinjau kembali setelah 14 hari maka kita ikut sesuai dengan kebijakan dari masing-masing kebijakan oke 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 mengikuti kebijakan di setiap masing-masing daerah Pak Hendro ada tanggapan berkaitan dengan PTM AKB di 19 Juli mendatang sesuai dengan zona COVID-19 di daerah setempat khususnya di Jawa Barat Pak Hendro ya jadi kami dari pihak sekolah kita mengikuti ya mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan kita pasti akan bekerja sama dengan baik dan mengikuti aturan yang ada Buk Sinta oke kalau kita lihat ini proses vaksinasi untuk para tenaga pengajar juga masih berlangsung ya sampai dengan 100% semua tenaga pengajar yang ada di Jawa Barat ini sudah diberikan vaksinasi hitungannya 80-90% ya Pak Wahyu kalau tidak salah saya dapatkan informasinya dan bagaimana kondisi di Bina Bangsa sendiri Pak Hendro berkaitan dengan program vaksinasi di sana kebetulan kami bekerja sama dengan rumah sakit terdekat dan kita sudah melaksanakan dua kali vaksin untuk guru-guru kami yang pertama di tanggal 25 Maret yang kedua di bulan April kita semua guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin Bu jadi paling hanya ada satu atau dua karena berkaitan dengan kondisi kesehatan dari individu tersebut misalnya ada hipertensi atau ada autoimun nah untuk guru tersebut yang belum divaksin itu akan tetap di work from home jadi mereka akan tetap dari rumah tapi itu tidak banyak paling sekitar satu atau dua guru saja Bu oke jadi secara persiapan sarana prasarana kemudian dari segi kesehatan pun secara pribadi Bina Bangsa School Indonesia yang ada di Kota Bandung sudah sangat siap mau kapanpun dilaksamakan tinggal tunggu instruksi saja ya Pak Hendro baik betul besok juga kita buka Bu oke besok juga kita buka instruksinya besok buka buka siap ya Pak ya oke buka luar biasa semangat dari Pak Hendro semoga tertular ya kepada semua sekolah yang ada di Jawa Barat untuk tetap bersiap kapanpun itu bisa menyongsong pembelajaran tetap buka kita masih punya satu segmen lagi usai jeda kita akan membahas berkaitan dengan skema apa yang memudahkan para siswa untuk bisa belajar baik di rumah ataupun di sekolah kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi dalam program Jabar Terkini pemirsa tidak terasa ini segmen terakhir kita membahas mengenai persiapan pembelajaran tetap buka di tanggal 19 Juli mendatang sesuai dengan agenda yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya dengan segala macam bentuk penyesuaian adaptasi kebiasaan baru dan situasional berkaitan dengan zona-zona yang diterima dari setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Barat proses vaksinasi sedang berjalan bagi para tenaga pengajar termasuk vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh Bina Bangsa School Indonesia kita coba kembali ke Pawah Yu berkaitan dengan vaksinasi yang memang diselenggarakan khusus bagi para guru yang ada di lingkungan Jawa Barat sejauh ini bagaimana pelaksanaannya dan ada berapa lagi Pak yang harus memang ditargetkan untuk mencapai 100% kekurangannya untuk vaksinasi ini kita terus berjalan secara yang sudah 2 kali vaksin itu di 66% untuk yang sudah vaksin kemudian yang memang masih yang baru 1 kali vaksin kemudian ada juga yang memang mempunyai penyakit 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 tidak dibutinan kalau untuk yang baru kita tinggal menjaga tahun yang kami juga kalau misalnya yang memang penyakit penyakit tidak bisa dipaksakan untuk divaksin dan kalau misalnya pasti ada yang ingat kita terus komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk dilakukan vaksinasi oke kemudian aturan-aturan berkaitan dengan pelaksanaan PT M Juli mendatang pemirsa ini tercantum dalam SKB 4 Menteri Pak Wahyu tentunya ini akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan harus dipantau juga dari orang tua murid juga yang memang harus punya komunikasi yang baik dengan pihak sekolah diantaranya pemerintah pusat Pemda Kanwil dan juga ke kantor Kemenak dan kita lihat bahwa perkembangannya kalau Bina Bangsa sudah siap kapanpun itu akan dibuka pembelajaran tetap muka untuk di Jawa Barat sendiri kesiapan dari Satuan Pendidikan yang ada bagaimana Pak di lapangannya sampai dengan hari ini kalau untuk yang tadi sarana-rasana kita insyaallah sudah siap kemudian juga yang kaitan dengan yang tadi saya sampai di kemudian bagaimana kesehatan selama di selama di sekolah itu kita siapkan tinggal kita yang kata Pak Hendro tadi tinggal bendera staffnya saja Pak Hendro kalau misalnya bendera sudah siap tapi sangat tergantung dengan fluktuasi yang ada sekarang seperti sekarang ini karena tiba-tiba kita naik lagi kalau kita berkaca dari negara tetangga yang lain Pak Wahyu Pak Hendro dan Bu Sali contohnya saja negara Korea mereka tidak satu tahun melaksanakan proses pembelajaran 100% daring tapi mereka hanya menunda sekitar satu bulan saja untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka akankah ini bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat atau bahkan di Indonesia atau memang kita harus punya waktu 15 bulan penyesuaiannya dengan pandemi COVID-19 ini Pak apakah ini juga bisa menurunkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia karena sudah terlalu lama di rumah kemudian setiap karakteristik siswa kan berbeda-beda ada yang memang sekolahnya hanya memberikan satu ataupun dua jam pembelajaran selebihnya mereka ada di mal ada di lapangan atau enggak mereka lagi main layangan sering sekali dilihat di jam-jam belajar jam-jam sekolah mereka ada di luar rumah tentunya ini menjadi catatan khusus Pak Wahyu untuk pendidikan yang ada di kita mensiasatinya seperti apa Pak jadi waktu luang para siswa ini tidak terbuang dengan hal-hal yang memang tidak dilakukan di masa belajar di rumah ya di awal-awal pandemi mungkin kekhawatiran itu iya ya karena memang kita belum siap betul dan kondisi yang seperti sekarang tetapi berjalannya waktu Alhamdulillah kita semua akhirnya menjadi terbiasa orang tua seperti Salih kemudian pendidik seperti juga Pak Hendro yang bertanggung jawab kita akhirnya menjadi terbiasa dan putra putri kita juga menjadi terbiasa jadi insya Allah apa kalau memang dikatakan kekhawatiran kualitas pendidikan itu akan menurun di awal-awal ya tapi sekarang itu sudah sudah bisa menyesuaikan dengan bisnis oke jadi kekhawatiran-kekhawatiran di awal memang sempat ada tapi seiring berjalannya waktu dan juga evaluasi yang dilakukan ini membangkitkan semangat bagi para guru dan juga siswanya untuk bisa belajar disiplin ya Pak ya untuk bisa mendapatkan materinya Pak Hendro bagaimana motivasinya tadi sudah kita dengarkan bahwa motivasi anak-anak di binang bangsa oke untuk bisa meningkatkan prestasi mereka walaupun dengan metode daring untuk bisa tetap dengan semangat yang sama Pak Hendro mensiasatinya seperti apa karena kita masih unpredictable juga 19 Juli apakah bisa masuk dengan tentunya banyak persyaratan atau memang akan tetap dilaksanakan PJJ baik Bu kebetulan kalau di tempat binang bangsa school kita selalu meremajakan IT infrastruktur jadi kita menggunakan software-software yang baik yang sangat engaging untuk murid jadi murid juga bisa berinteraksi dengan guru murid dengan murid juga bisa bekerja berkelompok jadi supaya mereka itu kangennya itu nggak terlalu kangen lah karena kan di 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 juga mereka bisa bersosialisasi bahkan kami juga melaunching bu sekolah online sekolah online jadi benar-benar betul 100% sekolah online jadi dimana regardless apakah ada covid atau tidak ada covid kita akan ada segmen siswa yang memang itu memilih untuk saya online aja terus deh kita juga ada punya segmen seperti itu jadi kembali lagi konsep sekolah merdeka ini memang diterapkan saat ini memang sangat cocok ya Pak Hendro betul betul banget oke Bu Sali ini waktu kita sangat terbatas apa yang memang diharapkan dari para wali murid berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tetap muka yang akan kita segera selenggarakan Bu Sali dari sudut pandang wali murid Bu Sali baik terima kasih Bu Santi dengan apa pandangan dari orang tua wali ya untuk persiapan anak-anak di tanggal 19 Juli ya tadi adanya kekhawatiran dari para orang tua pastinya iya gitu ya harus disiapkan dari setiap sekolah untuk tatap muka tadi ya dengan menerapkan SOP tidak tatap muka ataupun tatap muka pembelajaran tetap harus dilakukan karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa begitu ya mau gak mau kita harus terima juga untuk para orang tua untuk sekolah tatap muka maupun daring seperti itu jadi tetap ditingkatkan protokol kesehatan kepada orang tua jika jika tatap muka akan diselenggarakan kemudian pihak sekolah pun harus menyiapkan SOP yang terstruktur seperti itu Bu Santi terima kasih Pak Wahyu SOP yang terstruktur protokol kesehatan sarana dan prasarana vaksinasi tenaga pengajar dan juga tadi peremajaan teknologi yang memang mendukung konsep belajar kita saat ini barangkali begitu ya Pak Wahyu ya betul itu juga menjadi pemikiran kita bersama berbagai hal yang tadi sudah disampaikan itu yang kita selalu siapkan untuk baik persiapan di Juli ini dan seterusnya jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Hendro bagaimana permajaan dan lain-lain memang harus dilakukan terus karena kita tidak bisa menggunakan teknologi yang juga oke kalau kita lihat juga data yang diperoleh selama pandemi ini literasi digital para guru di Indonesia meningkat drastis Pak Wahyu dan Pak Hendro ada manfaatnya oke Pak Hendro ini sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini ada yang ingin disampaikan barangkali untuk Pak Wahyu Bu Sali dan juga Pemirsa Bandung TV guna tadi bisa optimis bahwa Juli angka COVID-19 di Jawa Barat turun dan kita juga bisa kembali ke sekolah dengan tentunya protokol kesehatan ya jadi kita sih berharap ya bahwa kasus COVID akan menurun drastis sehingga murid-murid dapat kembali ke sekolah secara normal orang tua juga lega gitu ya dan kita kita sangat mementingkan kepentingan umum dan juga mencerdaskan bangsa dan negara kita semua berdoa COVID hilang COVID hilang dan tertaklukan ya Pak Hendro betul oke terima kasih banyak Pak Wahyu Pak Hendro Ibu Sali atas sharingnya malam hari ini semoga kita tetap optimis dan juga tetap sehat tentunya di tengah masa pandemi ini Pak Wahyu selamat bertugas kembali dan sampaikan salam saya semangat bekerja keras untuk teman-teman di dinas pendidikan Pak Wahyu juga sehat selalu Pak Hendro terima kasih banyak dan semoga tetap semangat ya untuk bisa memberikan tadi insight dan juga permajaan teknologi untuk anak-anak kita di Binda Bangsa Ibu Sali tetap berjuang ya mau Juli tetap muka atau tidak harus tetap menghandle ketiga anaknya dan sehat selalu Pemirsa itu tadi akhir perbincangan saya bersama ketiga narasumber saya ada Bapak Dokteran Swahyumi Jaya SHMSI Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian ada Bapak Hendro Wijaya sebagai Super Attendant Operation of Binda Bangsa School Indonesia dan Ibu Sali Setiatin SST Perkes MM selaku Wali Murid dan amanah dari Menteri kita Pak Nadiem Makarim yang menghimbau bahwa setiap Kepala Satuan Pendidikan untuk secara konsisten memberikan edukasi penerapan dari protokol kesehatan sebagai upaya untuk membangun budaya disiplin di setiap Satuan Pendidikan dan terus mengevaluasi kinerja dan juga kualitas dari pendidikan di Indonesia Saya Kris Antipamit dari hadapan Anda Selamat malam Selamat beristirahat Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton